Pertanyaan selanjutnya Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kita semua Di sini saya punya pertanyaan Buya, tentang akikah anak yang lahir di luar nikah Meski orang tuanya sudah menikah sekarang Gimana tentang bin atau binti anak tersebut di saat penyembelihan akikah Dinasabkan ke ibu atau ayah biologisnya kah Mengingat pada saat penyembelihan itu, pasti diberitahukan kepada yang menyembeli nama anak berikut binti atau binnya Mohon penjelasannya Buya, karena ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita Agar akikah si anak sah di mata hukum agama Terima kasih Buya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Menyambilai akikah diniatkan saja, gak usah pakai bin-binnya juga ada masalah Kenapa harus paksa ini dengan bin-binnya Namanya saja diniatkan untuk anak saya yang bernama ini Kemudian bagi anak yang, mohon maaf, lahir tanpa ayah Atau luar nikah, subhanallah Semoga Allah menutup aib Allah mengampuni semuanya Menjawabkan kita dari zina Adapun jika ada anak yang lahir dari zina Catatan pertama Jangan dihubungkan dengan Orang yang menghamili ibu undanya Dengan istilah bapak biologis Jangan sebut kata bapak biologis Semua orang tahu kalau sudah mengetahui Ini bapak biologisnya berarti zina di dalamnya Sebab kalau bapak biasa gak usah pakai istilah biologis Hilangkan istilah itu Supaya tertutup aib itu Ini saya harus sedikit keras ini Orang sudah kepleset dalam zina Ditutup aibnya biar dia cepat tobat Jangan dibongkar lagi Bahkan anak pun tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina Tolong semuanya cerdas dalam hari ini Tolong itu orang yang kepleset dalam zina Dia kepleset, dia dikuasai oleh syahwatnya Bisikan syaitan, tergoda, kepleset zina Harus ditolong, jangan dibongkar-bongkar lagi Anaknya gak mengerti apa-apa Tidak punya kesalahan Jangan juga tahu urusan ibu undanya Takut rusak mentalnya nanti Tutup aib itu Binnya bin siapa saja sudah Yang penting tertutup dan aman Tolong ini fahami kepada umat ini Kan bertanya-kanya banyak orang menerima Memang banyak bertanya Permasalahan jarang haji Ingat ya mbak Allah Kalau anda pernah dengar berita perzinaan seseorang Anda haram cerita kepada siapapun Bahkan sebaliknya anda punya kewajiban Bagaimana mengajari dia untuk menutup aib tersebut Sebab zina ini kalau dibiarkan aib zina ini Dia akan susah bertobat Yang pertama Yang kedua menjadikan lingkungan Mengentengkan zina Sehingga takut lagi zina Kenapa tetangga saya sudah berzina Kenapa saya tahan zina Tolong ini masalah ini Pakai bin gambang Jangan takut Sah semuanya Sah Gak pakai bin sah Binnya siapa saja sah Yang penting niatnya untuk fulan anak itu Dan yang terpenting Tidak usah Tidak usah diisyaratkan Bahwasanya dia adalah anak zina Ini pertanyaan ragu begini Ini bahaya Kenapa Ini bapak biologisnya Bapak biologis Kalau ini adalah Bapak zina Yang menzinai Tidak akan sambung nasab Putus Dia telah menodai bundanya Jauhkan orang itu dari dia Jangan minta nafakah kepadanya Yang mengurusi adalah Allah nanti Kita harus punya kasih sayang Kepada orang yang kepleset dalam zina Saya sedih Orang sudah zina Disebar Diekspos Diberitakan Sampai anaknya tahu Kalau ibunya berzina Bagaimana ini Mana kasih sayang kita Nabi penuh kasih Dengan orang kepleset Kemaksiatan Ini yang selamat Ini loh harus menjaga Yang tidak pernah berzina Jangan berani mengungkap-ungkap Urusan perzinaan seseorang Dia harus dihasilkan Dia kepleset Dia harus ditolong Saya mengangkat suara Bukan kepada anda Yang kepleset dalam zina Orang anda di kiri kanan Yang tidak bisa memahamkan masalah ini Para ustaz yang tidak bisa memahamkan masalah ini Saya sedih Bagaimana orang zina Satu kampung tahu Kalau dia tidak punya bapak Bagaimana ini Ada satu orang lahir Tanpa ayah Satu kampung tahu semuanya Beratikan perzinaan disebar Satu kampung semuanya Lalu di mana ustaznya Di mana pembimbingnya Bagi anda yang kepleset dalam zina Malulah kepada Allah Tutup ayat itu Serapat mungkin Allah Maha Kasih Dan ingat anda Allah mengampuni anda Yang pernah kepleset dalam zina Kalau anda semakin punya rasa malu Dan anda akan malu Menyebut kisah perzinaan Anda akan tutup Maka kalau anda menutup dengan benar Allah akan tutup Dan Allah ampuni Salah sajid Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah